Sebelum gue yang maju. Gue cuman bisa peringatin itu sih. Kau gak tau kamu bahas apa? Serius? Halo sobat bintang. Kita ketemu lagi di channel youtube at tabloidbintang.com Dan kali ini saya bersama dengan seorang Darjian Jonti. Dan lagi happening. Dia adalah Kathleen Caroline. Hai Kathleen. Halo semua. Hai kak. Hai apa kabar? Baik, baik. Kakak gimana? Aku ya puji Tuhan masih baik ya. Belum kenapa. Belum kenapa. Dan kalau ini biasanya aku ada di pojok Bollywood segmenku. Jadi mungkin ini sahabat tabloid bintang agak bingung. Kok bintang tamunya sekarang oriental. Kamu ada keturunan Tiongkok? Ada sih sedikit dari papaku. Oke. Tapi sebenernya aku lebih ke Jepang sih. Oh kamu Jepang? Iya. Mama aku. Oh om aku lah om aku. Om aku Jepang. Emang Jepang. Terus dari mama? Karang? Mama aku menado. Oh pantas. Menado Jepang Filipina. Ya campur-campur. Oh kamu agak-agak luar ya? Campur. Nggak tahu deh dari mana. Pantas dia ini putih kan mirip Songhekyo. Aduh. Songhekyo. Cuman kalau ngomong kamu suka ini gak sih ngikutin drakor. Per-drakoran itu. Aduh aku suka banget kak. Ngikutin. Ngikutin banget. Terakhir apa yang ditonton? Squid Game. Oh ya. Itu menjadi pembicaraan semua orang. Iya itu. Karakter yang paling suka di Squid Game? Aku pasti Kang Sebyok sih. Yang cewek itu. Oh yang cewek itu yang kira mati juga. Oke. Punya impian nggak sebagai seorang pesinetron suatu hari pengen main di drama yang nuansanya ke korea-koreaan? Oh pengen banget sih. Tapi menurut aku tuh kak Laska juga nuansanya korea-korea gitu. Nah sekarang cerita nih. Karena Kathleen lagi memerankan ya. Salah satu karakter di Teluk Alaska ini. Dan Teluk Alaska adalah diadaptasi dari. Kalo gak salah. Wetpath. Wetpath novel. Wetpath novel. Bisa ceritain gak sih Teluk Alaska itu sendiri berkisah tentang apa? Tiba-tiba dia udah membeli nafas. Agak panjang soalnya. Oh dipersingkat. Dipersingkat ya. Secara gadis besarnya pokoknya ini bercerita tentang kisah remaja lah. Percintaan? Percintaan. Ada persahabatan juga antara Ana dan Alistair ini. Nah ini dua tokoh utama yang memiliki sifat yang sangat bertolak belakang banget. Dan itu gimana caranya mereka bisa nyatu lah itulah. Karena kan judulnya aja Teluk Alaska kan. Teluk Alaska. Teluk Alaska yang beda gitu loh. Oke jadi ini maksudnya percintaannya beda jarak? Ada jarak? Bukan jarak sih. Lebih ke sifatnya mereka. Terus kayak gitu. Perbedaan sifat. Perbedaan sifat. Yang sangat bertolak belakang. Ya. Kalo Alistair ini kan dia lebih ke alfanya. Di sekolah bisa dibilang. Gitu. Kalo Ana kan yang suka dibully sama kita. Nah itu percintaannya mereka. Kok suka ngebully sih? Bukan aku. Oh bukan. Bukan Kathleen. Oke kalo gitu Kathleen. Emang Kathleen di sini perannya jadi apa nih? Aku perannya jadi Cindy. Dia ini temennya orang yang suka ngebully. Oh kamu temennya sama-sama? Temennya. Temennya aja ya kamu gak ikut ngebully? Enggak. Mukanya baik-baik loh. Iya. Kayaknya aku baik loh. Muka manis-manis ini cocoknya kan main crash landing on you. Boleh. Jadi soyejin. Oh mau. Oke terus gimana sih Cindy ini? Cindy ini juga karakternya lemot. Oh lemot. Tapi kamu gak lemot kan asalnya? Kadang-kadang kan. Oh. Terus? Terus? Lemot. Terus dia juga ceria. Udah ceria. Ceria banget orangnya gitu. Oke. Nah pengalaman syuting Teluk Alaska ini Kathleen. Apa yang menurut kamu paling menarik dan paling ada tantangannya? Yang paling menarik mungkin karena temen-temannya juga sama-sama ngerangkul aku gitu loh. Mereka sama-sama ngebangun karakter aku juga sama-sama ngasih tau gimana karakter Cindy ini. Mendingan lo kayak gini deh. Mendingan lo kayak gini kayak gitu sih. Jadi saling kayak ngasih support, ngasih advice juga. Pelengkapi, advice gitu ya. Jadi ya jadilah karakter Cindy yang nanti kalian nonton lah. Ini shootingnya dimana sih? Di Jakarta atau ada di? Ada dimana-mana sih kita shooting. Pindah-pindah. Ada yang di daerah? Di luar kota gitu ada? Depok ya. Paling jauh Depok? Paling jauh di Cikarang. Kok Cikarang? Ya. Kamu sendiri baca gak ini cerita ini? Dari Wetpath atau novel? Sebenernya aku harusnya baca ya. Cuman emang katanya karakter aku yang di Wetpath sama karakter aku yang di series ini beda jauh. Oh dibuat beda. Dibuat beda. Jadi katanya udah jangan baca deh nanti aja. Habis shooting baru aku baca. Dia emang beneran beda jauh sih. Seruan yang mana? Seruan yang sini lah. Seruan yang sini dong. Ini berapa episode jadinya serisnya? 8 episode. 8 episode aja. Nah kalau boleh bocoran nih buat nanti. Kapan sih tayangnya? Tanggal 5 November guys. Tanggal 5 November. Kasih tau dong buat penirza. Apa yang paling menarik dari Teluk Alaska sehingga mereka wajib menonton? Wah, kalian kalau pengen nonton sesuatu yang beda. Bukan cuma cerita-cerita remaja biasa. Jadi bukan cinta-cinta biasa. Bukan cuma cinta-cinta biasa guys. Ini beneran mulai dari segi pengambilan gambar. Pokoknya semuanya warna. Beda deh pokoknya. Masa. Serius. Percaya sama aku. Kakak juga jangan lupa nonton. Bener ya. Di mana nontonnya? Di Wit TV dan iFlix. Jangan lupa. Oh di iFlix ada ya? iFlix juga ada. Oke. Nah sekarang Kathleen boleh nggak kalau kita mengenal Kathleen lebih dalam lagi? Hmm. Nah tadi kan aku sempat ngobrol sama Kathleen. Ternyata selama ini juga udah main di beberapa FTV ya. Iya. Dan kamu pernah main di yang agak berbobo-bobo mistis juga? Bobo-bobo mistis gimana tuh? Kamu kan main di beberapa production house ya. Iya. Pernah nggak di drama yang paling menantang? Pernah nggak main yang agak horror ya? Kalau horror aku belum pernah sih. Oke. Yang agak mistis tuh apa yang pernah dimainkan? Kayaknya belum ada sih. Belum ada. Kebanyakan drama-drama seperti apa? Drama-drama yang seperti... Menangis. Menangis. Marah-marah gitu sih. Kamu lebih banyak peran antagonis atau protagonis? Aku antagonis loh. Percaya nggak? Oh kamu antagonis? Iya. Makanya aku juga kaget. Oke oke. Coba. Buka baik begini. Coba dites dulu ya. Katanya dia. Tapi sering antagonisnya? Sering. Aku hampir setiap kali. Ya bisa dibilang setiap kali berpren. Dapetnya antagonis. Cuman kalau di Tlocalaska nggak antagonis kan? Nonton aja deh kayaknya. Oke kita mau ngecek. Ini tampaknya baik-baik loh. Kalau lihat langsung. Nggak tahu ya kalau yang di rumah nih ngeliatnya gimana dari rumah sana. Kalau ngeliatnya baik gitu. Iya kan? Ketahu-ketahu mulu, manis, kalem. Nah coba sekarang dites dong ceritanya kamu bully aku deh. Enggak aku jadi malu. Enggak aku jadi malu. Enggak aku jadi malu. Padahal aku setiap dibully. Aku kain dong. Coba kamu bully aku. Bila aja tuh. Ih kamu tuh item. Enggak. Enggak gitu lah. Bully coba bully aku. Aduh. Keluarkan antagonisme. Bukan kalau di bangku gue gini. Gue challenge. Aduh. Salah bangku. Iya nih gimana ya? Bisa pindah nggak? Cuma antagonisnya. Cuma antagonisnya terserah deh. Bebas. Apa ya? Lihatnya ke kamera aja. Aduh ke kamera. Mendingan ke aku apa ke kamera? Ke kamera aja. Ini kamera aja. Ini kamera aja. Berubah pikiran. Berubah pikiran. Kak tentang apa ya? Tapi ya. Mau kenapa nih? Ngebully? Atau marah-marah? Apa ya? Oh ini deh ekspresi. Kalau kamu. Tapi itu nggak antagonis apa ya? Antagonisnya ya? Ekspresi aja. Yang pernah kamu lakonin deh. Salah satu antagonis yang pernah kamu perankan. Ya udah deh. Kita coba ya. Ada. Dipikiran ada sih. Coba kita coba. Aduh. Coba ya. Kakak namanya siapa? Valeska. Kak Valeska. Gimana sih? Kak Valeska. Oh ya berubah jadi serem. Kalau lihat orang. Kak Valeska. Berhatiin baik-baik ya. Seluk beluknya latar belakangnya kayak gimana. Sebelum gue. Yang maju. Gue cuman bisa dengerin itu sih. Sebelum gue. Kalau gue nggak tau kamu bahas apa. Serius? Dia galak banget. Kalau kejadian tadi nonton belakangnya. Kok bisa nyolot itu ya? Senyolot itu ya? Emang nyolot ya nggak? Nyolot, nyolot. Matanya nyolot. Kan kalau acting sebenarnya nggak perlu banyak berbicara. Iya. Lebih ke. Ya gitu. Tapi nyolot loh matanya loh. Kenapa sih? Nah balik ke Teluk Alaska. Tolong dong sebutkan ya. Dalam tiga kata ungkapkan tentang Devano sebagai pemeran utama di webseries ini. Maksudnya karakternya dia? Yes. Enggak si Devano asli. Devano nya? Devano nya kayak gimana ya? Yes. As a partner. As a partner? Ya. Devano itu orang yang ngasih tau aku lah. Dia ngasih tau aku gimana caranya supaya jadi sendiri juga. Kayak yang udah aku bilang. Eh panjang banget. Tiga kata. Bukan tiga kata. Gimana sih? Cool. Oh iya ya. Oke. 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 Cool. Funny. Ya ini dua kata. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Oke. Cool funny dan nggak bisa diem. Oke guys. Kalau gitu mungkin bisa dipromot untuk jangan lupa nih. Kalau bisa menyaksikan Teluk Alaska yang akan tayang kapan. Gimana dan apa aja yang menjanjikan dari series ini. Boleh boleh boleh. Guys aku mau ngingetin ke kalian semua. Jangan lupa nonton Teluk Alaska. Percaya sama aku. Kalian nggak akan nyesel untuk nonton Teluk Alaska. Teluk Alaska. Apalagi Devano sama Syiva peran utamanya. Actingnya udah nggak diraguin lagi guys. Dan jangan lupa nonton Teluk Alaska tanggal 5 November jam 6 sore. Pastinya. Launching. Dan pasti cuma ada di WTV dan Teluk Alaska. Dan iFlix. WTV dan iFlix. Oke. Jangan lupa ya guys. Ditonton. Ditonton. Kakak juga loh. Ya aku akan nonton. Awas lupa. Nanti aku komen ya di akun Instagram kamu. Oh iya. Boleh. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. .